bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum sahabat kawas studio oke malam ini kita mau service speaker aktif ini yang merasa punya mungkin ada kendala yang sama dan ini adalah polytron masalahnya dia SMPS nya mati karena dia masih menggunakan SMPS ya sahabat tapi dalam perbaikan nanti kita mau ganti aja dengan trafo ini udah kita siapkan trafonya oke sekarang sekarang kita lanjut aja proses penggantiannya yuk seperti apa ya 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 selamat menikmati Oke sahabat sekarang kita kasih penjelasannya ini ya ini adalah jalur ke arah TC ini menggunakan satu dioda kemudian elko kemudian ini adalah 0 ataupun CT dari kabel 0 ini yang warna hijau ini langsung kita hubungkan dengan CT disini CT masuk menjadi satu disini satu rangkaian kemudian yang ini adalah ini kabel AC 220 kemudian untuk PSU utama ini ya sahabat kita cukup pasang di angka 18V ini 18V kita menggunakan diode diode kiprok seperti ini nah kemana ini larinya gitu disini yuk kita periksa nah disini hijau hijau adalah CT ini jemperan dari bawaan pabrikan tetap kita pasang karena ini terhubung dengan elko kecil ini mendapatkan minus kemudian ini kabel yang arah TC merah ini merah ini dapatnya dari plus elko yang di trafo ini masuk ke sini tembus ke plusnya elko ini tadinya ini kan ada dioda kecil kita cabut dan kita masukkan ke sini jadi nyambungnya ke elko yang plus kecil ini kemudian dari sini ditarik seret keluarnya nanti ke nih kabel yang merah sama hitam ini nih ini harus menuju TC kemudian apalagi nih trapo ferit kita buka semua penghubung kita copot ya sahabat contohnya nih auto koplernya kita copot kemudian trapo ferit kita lepas kemudian kapasitor yang warna biru ini kita lepas semua dioda 4 biji itu kita lepas jadi kita gantikan dengan dioda kiprok yang ini jadi arus yang masuk ke sini sudah mateng langsung menuju elko jadi min plus dari dioda ini langsung kita masukkan ke min plus nya elko ini sambungannya disini ini yang hitam polos adalah kabel minus hijau adalah CT kemudian yang bergaris putih ini adalah plus ini semua langsung terkoneksi ke elko utama ini PSU utama jadi hubungan dari bekas tempatnya vet ini kita putus semua kita ambilin semua jadi diantara kedua ini tidak ada yang terhubung kemudian pengambilan dari 220 dari sini yang satu out nya dari secring kemudian yang satu out nya dari dari sini yang arah ke sini pun sudah kita putus yang dia searahkan ke dioda kecil-kecil ini yang masuk ke elko ini sudah kita putus juga kita copot ini komponennya ini ini yang tadinya letaknya di sini itu begitu kita lepas sudah aman sekarang boleh kita jajal kita jajal colokkan dulu ini terminalnya kemudian kita colokkan nah kemudian dari belakang kita sentuh sudah bunyi sahabat ya oke sekarang sudah normal tinggal kita lakukan perapihan jadi kabel-kabel ini kita rapikan kita baut dan alhamdulillah sukses oke seperti itu videonya semoga videonya bermanfaat jumpa lagi di video video kami berikutnya jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa bahagia salam sol der panas Indonesia untuk sahabat-sahabat kabah studio satu lagi assalamualaikum selamat menikmati